Pendidikan demokrasi memang perlu diajarkan sejak dari lingkungan terkecil. Seperti yang dilakukan warga RT 04 RW 02 Dukuh Tanuraksan, Desa Gemek Sakti, Kecamatan Kebumen, pada minggu malam 19 Januari 2020, yang bertempat di halaman salah satu rumah warga, mereka mengikuti pesta demokrasi layaknya pemilu dalam pemilihan ketua RT untuk periode 2020-2025. Sebanyak 142 warga terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT, namun hanya sebanyak 126 warga yang menggunakan hak pilihnya. Dalam kesempatan ini warga sangat antusias menyalurkan hak suaranya untuk memilih ketua RT. Ada 4 calon ketua RT, yakni Ahmad Nasohah calon nomor urut 1, Ahmad Widodo calon nomor urut 2, Pariyanto calon nomor urut 3, dan mustakim calon nomor urut 4. Dalam pemilihan ketua RT 04 RW 02 Dukuh Tanuraksan, Desa Gemek Sakti, Kecamatan Kebumen kali ini, seluruh suara dinyatakan sah. Calon nomor urut 3, Pariyanto mendapatkan suara terbanyak dengan memperoleh 80 suara, sementara calon nomor urut 1 memperoleh 8 suara, calon nomor urut 2, 24 suara, serta nomor urut 4, 12 suara. Dalam acara ini tidak hanya warga pemilih saja yang datang untuk menyalurkan hak suaranya, namun banyak warga dari lingkungan Desa Gemek Sakti dan Desa Tetangga ikut menyaksikan proses pemilihan ketua RT. Menurut mereka sangat jarang ada pemilihan ketua RT dilakukan secara proses pemilu. Hadi dalam kesempatan ini anggota DPRD Kebumen Noviandri Dwi Alhadi, yang juga ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya, serta Kepala Desa Gemek Sakti Suramin. Kepala Desa Gemek Sakti Suramin dalam sambutannya menyampaikan, sangat mengapresiasi pelaksanaan pemilihan ketua RT seperti ini, dan berharap kegiatan semacam ini dapat ditiru oleh RT-RT lainnya di wilayah Desa Gemek Sakti maupun desa lainnya. Selain itu, Suramin juga berharap kepada ketua RT yang terpilih agar bisa membangun lingkungan dan lebih mengguyup rukunkan warganya, serta agar lebih bersinergi dengan pemerintah desa, sehingga program-program pemerintah desa bisa berjalan dengan baik. Dan saya harapkan ketika nanti terpilih RT-nya bisa membangun lingkungan, bisa memimpin di lingkungan RT wilayah setempat, dan bisa mengguyup rukunkan lingkungan warga RT tersebut. Sementara itu, Ngumuludin selaku ketua panitia menyampaikan, pemilihan ketua RT dengan pesta demokrasi seperti ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2013, dan pemilihan ketua RT yang digelar kali ini adalah yang kedua kalinya. Untuk lebih memeriahkan acara, dalam kesempatan ini panitia menyediakan ratusan doorprice menarik dan hadiah utama. Dari Kebumen, tim liputan Rati TV memberitakan.